Halo semuanya, meskipun banyak orang yang mengatakan takut bila bertemu dengan hantu ataupun setan, tapi rasa penasaran seringkali membuat orang menjadi lupa akan rasa takut tersebut. Rasa penasaran yang tinggi membuat orang memberanikan diri, mencoba berbagai macam cara untuk bisa memanggil hantu. Di dunia ini banyak sekali cara yang dikatakan efektif untuk memanggil hantu. Berikut ini adalah 5 cara memanggil hantu dari berbagai dunia ala Youtube Club. Yang kelima, Middick Game Permainan Middick Game sebenarnya merupakan ritual kuno yang dilakukan oleh orang Bagan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menghukum orang yang telah melakukan kesalahan. Permainan ini hanya boleh dilakukan pada saat tengah malam saja. Untuk memainkan permainan ini, yang pertama kalian siapkan kertas dan tulisan nama kalian. Di kertas itu teteskan beberapa tetes darah kalian dan tempelkan ke pintu. Matikan semua lampu dan ketuk pintu sebanyak 22 kali. Lalu buka pintu. Tiup lilin kemudian tutup pintu tersebut. Dan akhirnya kalian telah mengundang malu-halus ke dalam rumah kalian. Tugas dari kalian adalah untuk selalu menghindari Middick Man sampai dengan jam 3 lebih 3.30 pagi. Jangan biarkan Middick Man menangkap kalian. Karena hal tersebut bisa saja berakibat buruk bagi kalian. Yang keempat Elevator Kalian dapat pergi ke dunia lain dengan ritual yang satu ini. Untuk dapat mengakses dunia tersebut, kalian perlu berada dalam sebuah gedung dengan minimal 10 lantai dan memiliki elevator. Pastikan kalian sendirian. Yang pertama kalian harus masuk ke dalam lift dalam lantai 1. Pergilah ke lantai-lantai dengan urutan seperti ini. Yang pertama lantai 4, lantai 2, lantai 6, lantai 2, lantai 10, dan yang terakhir lantai 5. Ketika kalian di lantai 5, seorang wanita mungkin masuk dalam lift tersebut. Tetapi kalian jangan menatap atau mengajak dia berbicara. Setelah itu turunlah ke lantai 1. Apabila elevator kembali ke lantai 1, tinggalkan tempat itu tanpa melihat ke belakang atau mengatakan sepatah katapun. Apabila elevator tiba-tiba naik ke lantai 10, kalian bisa memilih untuk tetap berada dalam lift. Dan menekan lantai 1 berulang-ulang sampai akhirnya berhasil ke lantai 1 ataupun turun. Apabila kalian memilih turun, wanita tersebut akan menanyakan kepada kalian, Mau kemana? Jangan jawab pertanyaan wanita tersebut. Yang ketiga, oja. Oja adalah permainan untuk berkomunikasi dengan arwah yang menggunakan papan datar berisi angka dan huruf serta tulisan yes, no, dan goodbye. Lalu alat pengerak bernama plan set yang biasanya terbuat dari kayu kecil dengan lubang di tengahnya ataupun plastik dengan bentuk serupa. Dalam permainan ini, para pemain diperingatkan untuk tidak memainkan oja di dalam rumah karena bisa memberikan dampak buruk pada penguninya. Oja bisa dimainkan sendiri atau dengan beberapa orang. Cara memainkannya pun cukuplah mudah. Kalian hanya meletakkan plan set pada simbol oja tepat di tengahnya. Jangan lupa untuk mematikan lampu dan menyalakan lilin. Lalu membaca mantra agar arwah datang dan ikut bermain sambil meletakkan jari teluncuk pada alat pengerak. Mantra oja yaitu split, split of the coin, split of the coin. Please come out and play with us. Dan siapkan keberanian jika alat pengerak mulai terasa berat, artinya ada arwah yang telah datang. Yang kedua Devil in the Mirror Permainan yang memanggil arwah kali ini hanya bisa dikalian mainkan dua kali dalam setahun. Yang lebih tepatnya beratangan 25 Desember dan pada saat Jumat Agung. Mereka semua percaya, jika pada saat itu Tuhan sedang sibuk-sibuknya. Jadi Malugalus memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Untuk melakukan ritual ini, kalian membutuhkan 12 buah lilin panjang dan juga sebuah kaca. Jika sudah lengkap perlengkapannya, kalian tinggal menatap ke arah kaca dan mengucap kata Devil sebanyak 12 kali. Setelah itu kalian akan melihat wajah iblis yang muncul dari kata tersebut. Setiap orang yang pernah melakukan permainan ini akan mengalami perubahan mental yang sangat signifikan. Yang pertama Daruma San Kimochi Ingin mencoba permainan memanggil hantu dari Jepang ini? Jika mau, maka bersiaplah seharian penuh kalian akan digejar-gejar oleh hantu perempuan. Caranya Yang pertama kalian tunggu ketika malam hari, kemudian siapkan bak mandi yang sudah terisi air, lalu kalian masuk ke dalamnya. Selalu tutup mata ketika berada dalam bak mandi dan ucapkan Daruma San jatuh berkali-kali. Jika berhasil, maka nanti kalian akan merasakan sesuatu ketika berada di dalam bak mandi. Setelah kalian keluar dari bak mandi, secara perlahan dengan mata tetap tertutup, kemudian tutup pintu kamar mandi dan biarkan bak mandi tetap terisi air. Lalu tidurlah seperti biasanya. Ketika bangun, saat itulah permainan Daruma San dimulai. Kalian harus bisa menyelesaikan permainan ini. Jika tidak, maka hantu Daruma San akan terus mengikuti kalian. Dan itulah 5 game pemanggil hantu ala Youtube Flam. Jika dari kalian ada yang penasaran ingin bertemu dengan hantu, silahkan cobain game-game yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin dari kalian ada yang penakut, saya rekomendasikan untuk tidak melakukan game tersebut atau mempraktekannya di rumah. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan bell supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Matur soon! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.